Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial triks mengenai cara menyambungkan gambar yang ada di smartphone kalian ke dalam TV Android yang ada di belakang ini baik langkah pertama yang kita lakukan adalah pasti kita harus siapkan TV nya dalam keadaan nyala kemudian sambungkan jaringan TV pada jaringan seluler selamat menikmati oke ini TV nya sudah terhubung ke jaringan internet menggunakan hotspot seluler dari HP kemudian langkah selanjutnya hubungkan jaringan internet yang sama yang terhubung ke TV dengan HP terhubung dengan satu jaringan yang sama oke setelah menghubungkan kedua perangkat dengan satu jaringan yang sama ini HP nya dan yang ini dari TV nya setelah itu langkah selanjutnya kita harus mendownload aplikasi yaitu Google Home oke setelah HP kita terinstall terpasang aplikasi Google Home sekarang caranya kita masuk ke aplikasi Google Home masuk ke aplikasi Google Home oke disini kita tambahkan aja kita lihat oke kita lihat di aplikasi ini muncul disini perangkap casenya itu ada di Panasonic TV ini adalah kode dari TV Android dari Panasonic ini nah setelah muncul seperti ini kita klik saja nah tunggu sebentar nah disini sedang menghubungkan nah disini setelah muncul tampilan seperti ini ini adalah menu untuk volume jadi pengaturan volume kita juga bisa diatur dari HP kita dan di bawahnya ini ada tulisan transmisikan layar kita klik saja nah ini disini kita baca persyaratannya oke kita tinggal klik aja transmisi oke mulai sekarang nah coba kita lihat nah ini ini sudah terhubung untuk tampilan yang ada di TV itu sama seperti tampilan di HP nah ini fungsinya untuk apa ini bisa jadi menjadi salah satu alternatif ketika kita ingin share video foto musik yang ada di HP kita kemudian kita bisa menampilkan di layar TV yang lebih sebarat kayak contohnya ini kita bisa main game sumbernya dari HP dan lebih luas artinya lebih asik teman-teman jadi kita bisa lebih luas lagi lebih detail untuk semuanya untuk catatan aplikasi Google Home ini untuk menyambungkan tampilan dari HP ke TV harus menggunakan data seluler jadi jika tidak ada data selulernya maka penyambungan ini tidak akan berhasil ini akan lebih seru lagi jika kita menggunakan ini bisa seperti permainan atau seperti playstation jadi si HP itu dijadikan seperti joystick atau sticknya dan si TV ini menjadi monitornya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekian tutorial singkat mengenai cara menampilkan tampilan yang ada di HP ke dalam TV Android ini oh ya untuk Android TV yang digunakan ini ini menggunakan Android TV dari merk Panasonic dengan tipe TH43HS500G ini adalah Android TV 43 in LED TV dengan resolusi Full HD dan untuk versi Androidnya Android yang ke-10 oke terima kasih selamat menonton video ini jangan lupa subscribe komen like channel ini untuk menjadi lebih baik dengan terus menyaksikan update video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih